Kebakaran rumah terjadi di desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada selesap pagi. Kapolsek Jiwan AKP Danar Suntaka mengatakan bahwa perkiraan awal penyebab terjadinya kebakaran diduga dari korseleting listrik. Menurut AKP Danar, penghuni rumah Marsono sekitar pukul 6 pagi keluar rumah dan belum ada tanda-tanda kebakaran. Namun selang 3 jam kemudian warga tiba-tiba melapor ke Babin Kamtipmas bahwa terjadi kebakaran di rumah Marsono. Peristiwa ini kemudian ditindak lanjuti oleh Polsek Jiwan dan Damkar. Ini tadi terjadi kebakaran awalnya, ini dari perkiraan awal dari konsoleting listrik. Perkiraan awal tadi informasi dari penghuni atas nama Pak Marsono dan Pak Budi, Pak Marsono keluar dari rumah kurang lebih jam 6 dan untuk Pak Budinya kurang lebih jam 7 kurang seperempat keluar dari rumah. Masih dalam keadaan belum ada tanda-tanda. Kemudian sekira pukul 9, informasi dari masyarakat menyampaikan ke warga setempat bahwasannya rumahnya Pak Marsono terbakar. Rumah di bagian belakang terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Untuk kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan lebih dari 30 juta rupiah. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV